Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel foreklub indonesia di episode kali ini kita akan membahas salah satu strategi teknikal trading menggunakan candlestick pinbar sekali lagi di video kali ini sahabat-sahabat foreklub indonesia semuanya kita akan membahas salah satu strategi teknikal trading untuk entry point kita semua menggunakan candlestick pinbar di umumnya di beberapa artikel ataupun website trading, bullish ataupun bearish pinbar dilihat daripada close candlestick kemudian shadow daripada candlestick itu sendiri di mana di kursor yang saya tunjukkan ini di mana jika close candlestick ini berada di atas harga open maka ini disebut dengan bullish pinbar kemudian apabila close candlestick ini berada di bawah daripada harga open maka ini disebut dengan bearish pinbar umumnya seperti itu jenis daripada candlestick pinbar yaitu bullish dan bearish pinbar namun di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana mengidentifikasi apakah candlestick tersebut termasuk ke dalam bullish ataupun bearish candlestick pinbar berdasarkan lokasi daripada bodi candlestick itu sendiri sekali lagi di video ini kita akan coba bahas candlestick pinbar berdasarkan bodi daripada candlestick itu sendiri yang sahabat-sahabat trader semuanya lihat sekarang ini adalah candlestick pinbar ini warnanya saya hapus terlebih dahulu sehingga teman-teman tidak bingung apakah ini bullish pinbar ataupun bearish pinbar jika candlestick ini memiliki high dan low sebesar 200 pip maka cara awal adalah kita bagi menjadi 4 ataupun 25%, 25%, 25%, 25% dan 25% oke jika kita ukur dari high ke low candlestick ini tingginya adalah 200 pip maka kita bagi menjadi 4 dan hasilnya adalah 50 pip oke kemudian setelah kita bagi oke kita lihat posisi bodi candlestick itu sendiri oke jika bodi candlestick berada di 50 pip dari low oke ini low candlestick ini 50 pip pertama dari bawah ke sini oke ini 50, 50, 50, 50, 50, 200 pip oke nah ini bodi candlestick berada di 50 pip dari 25% high glow candlestick ini nah ini meskipun warnanya berwarna hijau oke open di sini close di atas ini termasuk ke dalam bearish pinbar oke sebab bodi candlestick berada di bawah 25% dari high glow candlestick pinbar ini kemudian begitu pula dengan bullish ataupun bearish pinbar oke jika bodinya di atas ini di atas dari 50 pips dari high tadi kan sudah kita bahas analoginya kita ukur dari high ke low ini totalnya 200 pips maka kita bagi menjadi 4 oke dan bodi candlestick berada di 50 pips dari high nah ini disebut bullish pinbar nah ini disebut bullish pinbar sebab bodi candlestick berada di atas 50 pips oke jadi sekali lagi sahabat-sahabat trader semuanya kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi apakah itu bullish pinbar ataupun bearish pinbar berdasarkan lokasi daripada body candlestick itu sendiri oke untuk yang bullish pinbar oke jika bodi candlestick berada di 25% kalau kita pakai persentase dari high mendekati high maka ini disebut dengan bullish pinbar entah itu warnanya merah ataupun warnanya hijau sekali lagi kita kategorikan bullish ataupun bearish pinbar berdasarkan lokasi bodi candlestick jelas ya teman-teman semuanya sahabat-sahabat trader semuanya bagaimana di video ini kita kategorikan bullish ataupun bearish pinbar berdasarkan lokasi daripada body candlestick itu sendiri kemudian strategi entry point menggunakan candlestick pinbar itu sendiri oke di gambar yang teman-teman lihat oke ini disebut dengan bullish pinbar sebab body candlestick berada di 25% daripada high low dan mendekati high oke ini disebut dengan bullish pinbar untuk strategi entrynya kita tunggu sampai candlestick ini close kemudian kita melakukan entry buy sebab ini disebut dengan bullish pinbar dan ada probability yang sangat besar harga akan melakukan kenaikan untuk stop loss kita letakkan di bawah low daripada candlestick sedangkan untuk bearish pinbar oke di yang sebelah kanan ini kita tunggu sampai candlestick ini close melakukan close kemudian terbentuk satu buah candlestick bearish pinbar ini kenapa disebut bearish pinbar karena body candlestick ini berada di 25% ke bawah dan mendekati low oke kita entry sell kemudian stop loss kita di atas ini kemudian ada pertanyaan bagaimana jika posisi daripada candlestick berada di 50% yang ini atau 50% yang ini berada di sini atau di sini apakah candlestick ini disebut dengan bullish ataupun bearish pinbar sekali lagi sahabat-sahabat trader semuanya candlestick tersebut sebagai candlestick pinbar apabila body candlestick berada di 25% yang mendekati high ataupun 25% yang mendekati low jelas ya teman-teman semua candlestick tersebut dikatakan bullish ataupun bearish pinbar kemudian kita masuk ke contoh daripada penggunaan strategi candlestick pinbar ini sendiri ini contoh yang pertama ini disebut dengan bearish pinbar sebab body candlestick ini berada di 25% daripada high glow candlestick dan mendekati low tidak berada di tengah-tengah oke kita tunggu sampai dengan candlestick ini selesai kemudian kita melakukan entry sell kemudian meletakkan stop loss kita di atas shadow daripada candlestick pinbar ini sendiri ini contoh yang pertama kemudian ini contoh yang kedua ini disebut dengan bearish pinbar sebab body candlestick berada di 25% low candlestick pinbar jadi 25% high candlestick pinbar ini meskipun warnanya merah ataupun candlestick ini candlestick beris ini disebut dengan bullish pinbar oke sekali lagi kita menentukan bullish ataupun bearish pinbar berdasarkan body candlestick oke jika berada di 25% high maka ini disebut bullish jika berada di 25% low maka disebut bearish nah ini untuk yang contoh yang ini kita melakukan entry buy setelah candlestick ini close kemudian kita letakkan stop loss di bawah low di sini di bawah sini kemudian harga naik oke ini contoh yang kedua kita ambil contoh yang lain nah ini disebut bearish pinbar sebab body candlesticknya berada di 25% yang mendekati low oke kita entry setelah candlestick ini close kemudian meletakkan stop loss di atas daripada high candlestick yang ini harga sempat turun sampai dengan atas ini kemudian ini contoh daripada bearish pinbar ini kalau kita melihat body ini disebut candlestick bullish oke namun jika kita menggunakan penentuan pinbar candlestick berdasarkan body ini disebut bearish pinbar sebab lokasi daripada body candlestick ini berada di 25% low candlestick oke kita melakukan entry sell setelah candlestick ini close kemudian stop loss kita di atas high dan harga turun oke jelas ya sahabat-sahabat dari semuanya ini disebut kenapa disebut dengan bearish pinbar karena memang lokasinya berada di 25% low candlestick ini kita ambil contoh yang lain nah ini disebut bearish pinbar oke 25% low kita entry sell ataupun kita mengambil posisi short setelah candlestick ini close stop loss di atas high kemudian harga turun nah ini contoh bullies pinbar meskipun ini warnanya merah open di atas close di bawah namun jika kita menggunakan aturan daripada penentuan candlestick pinbar berdasarkan body ini disebut bullies pinbar sebab lokasi bodynya berada di 25% high candlestick kita entry buy setelah candlestick ini close stop loss kita letakkan di bawah sini dan harga sempat naik sampai dengan ke sini kemudian di contoh yang terakhir ini ini ada dua buah candlestick pinbar bearish pinbar oke karena bodynya sekali lagi berada di 25% low kita tidak melihat warnanya kita melihat letak daripada body itu sendiri pertama kita entry sell setelah candlestick ini close meletakkan stop loss di atas daripada high kemudian harga naik lagi stop loss kita on kita terkena stop loss di entry yang pertama kemudian di candlestick yang kedua ini candlestick ini membentuk beris pinbar kembali nah kita entry sell di sini kita entry sell setelah candlestick ini close kemudian meletakkan stop loss di atas sini kemudian harga turun di pinbar yang pertama kita terkena stop loss dan kita win di candlestick pinbar yang kedua saya kira cukup jelas sahabat-sahabat trader semuanya bagaimana menggunakan strategi pinbar ini untuk meletakkan entry point kita sekali lagi penentuan bullish ataupun bearish pinbar berdasarkan daripada lokasi body candlestick jika berada di 25% low maka ini disebut bearish pinbar sedangkan apabila di 25% high maka ini disebut dengan bullish pinbar jika ada yang kurang jelas dari video ini silahkan sahabat-sahabat trader semuanya komen di kolom komentar di bawah saya kira cukup jelas bagaimana menggunakan strategi pinbar ini dan jangan lupa subscribe channel Verklub Indonesia dan nantikan analisa-analisa video teknikal dan fundamental lainnya terima kasih selamat berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati